Apa aja sih jenis-jenis point of view dalam penulisan fiksi? Well, aku bakalan bahas kali ini. Video ini dipersembahkan oleh Penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Selamat datang di channel Menjadi Penulis. Sesuai dengan judul, kali ini aku bakalan membahas tentang point of view atau sudut pandang. Pastikan kamu sudah subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya di channel ini supaya ketika aku update, kalian bisa langsung nonton. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya. Teman-teman, kita udah belajar unsur-unsur novel itu mungkin dari SD kali ya. Kita udah tau tema, terusan udah tau sudut pandang, udah tau gaya bahasa, itu kayaknya sejak SD deh. Atau sejak SMP lah gitu. Dan kita udah tau gitu kayak, Oh, ini sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga, dan lain sebagainya. Di sini aku mungkin ingin mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa di dalam novel itu ada tiga sudut pandang. Yang pertama, ada sudut pandang atau point of view orang pertama. Yaitu ditandai dengan aku-an. Kayak aku, gua, terusan saya, gitu. I dalam masa ingin. Jadi ketika dalam penulisannya pun, pasti menggunakan sudut pandang si tokoh dalam hal ini. Misalkan tokohnya namanya Randy, tapi ya tetep penggunaannya jadi aku. Namaku Randy, misalkan, aku tinggal di sini. Nah, itu sudut pandang orang pertama. Dalam penulisan novel, kita bisa menuliskan menggunakan sudut pandang orang pertama ini dari sudut pandang satu orang aja bisa. Misalkan, saya ngambil sudut pandang si Randy ini, gitu. Bisa dari awal sampai akhir, ngambil sudut pandang si Randy aja bisa, gitu. Dan ini nggak jadi masalah, gitu. Yang kedua, kamu juga bisa menggunakan beberapa sudut pandang orang lain, gitu. Kayak misalkan, aku mengambil sudut pandang si Randy, terus di bab lain mengambil sudut pandang si Danny, Randy, Danny, Randy, Danny, gitu, diselang-seling. Bisa juga, gitu. Karena untuk kebutuhan cerita, ya bisa aja, gitu. Asalkan jangan kita membuat itu untuk memperpusing diri, gitu. Kalau untuk memperpusing diri, jangankan pembaca suka. Kita hanya aja penulis jadi pusing, gitu loh. Bahkan, ada juga novel yang memiliki lima sudut pandang. Dan itu masing-masing tokohnya, gitu. Dengan sudut pandang aku. Aku dari si Danny, misalkan aku dari si Randy, aku dari si Reno, dan lain sebagainya. Itu ada, gitu. Cuman, kekurangannya ketika kita menggunakan banyak sudut pandang orang pertama seperti ini, tentu saja bahasa yang disampaikan pun akan beda, gitu. Tiap sudut pandang pasti beda, karena memiliki karakter tersendiri. Kita bisa mendapatkan aksen-aksen tertentu. Misalkan, si tokoh ini mah suka menyebutkan kata ini, si tokoh kedua misalkan sering mengumpat, gitu. Mengumpat apa mengupat sih? Mengumpat. Si tokoh ketiga misalkan sering mengeluh. Nah, ini bisa dimasukkan aksen-aksen sedikit-sedikit untuk menambah perbedaan. Bahkan dari dialog pun bisa kita tambahkan, gitu. Tapi tentu saja itu pusing, gitu loh. Kalau kita misalkan baru awalan menulis novel, mendingan pakai satu sudut pandang aja. Misalkan sudut pandang orang pertama pakai aku, terus aku. Dengan sudut pandang si tokoh yang pertama ini, si Randi. Terus pakai si Randi, gitu. Terus pakai si Randi, gitu. Bab satu dari sudut pandang si Randi. Bab dua dari sudut pandang si Randi. Bab tiga dan seterusnya tetap pakai sudut pandang orang pertama, si tokoh utamanya ini, gitu. Yang kedua, ada juga point of view orang kedua. Nah, biasanya ini jarang digunakan. Tapi semakin sini banyak kok yang menggunakan point of view ini. Cuman aku sendiri belum pernah, karena memang susah, gitu. Ketika kita menggunakan point of view kedua, biasanya suka ketuker-tuker, gitu. Suka pabaliut, kalau dalam bahasa Sundama. Contohnya kayak gini. Kamu mengucapkan selamat tinggal, dan kemudian kamu benar-benar pergi tanpa kabar lagi. Kita seolah-olah sedang ngobrol dengan orang lain, gitu. Ketika menuliskannya itu, kita seolah-olah sedang ngobrol dengan orang lain. Kemudian, nanti kalau dibaca, seolah-olah si kamu ini adalah pembaca, gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak, kita menuliskannya kamu, 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 itu seolah-olah adalah pembacanya, gitu. Kalau menurut aku, kalau kamu misalkan baru pertama kali bikin novel, atau bikin cerita, usahakan nggak pakai sudut pandang orang kedua ini, sih. Karena emang benar-benar bikin pusing, gitu, loh. Nantinya jadi ketuker-tuker, biasanya, gitu, loh. Aku tidak menganjurkan, ya. Karena yang paling sering digunakan itu sudut pandang orang pertama, dan sekarang sudut pandang orang ketiga. Nah, ini yang paling sering digunakan, nih. Ketika kita, misalkan, apa ya, menulis, atau membaca, kita pasti sering melihat tulisan, namanya adalah Dini. Dia adalah seorang, gitu. Namanya Budi. Nah, itu pelajaran SD, ya, si Budi ini. Nah, itu adalah sudut pandang orang ketiga, teman-teman. Jadi, biasanya, dia-an, dia-nya, atau penyebutan nama, biasanya. Di dalam sudut pandang orang ketiga pun, kita sebagai penulis, bisa tetap di kepala satu orang, satu orang toko, bisa juga kita loncat-loncat, gitu. Jadi, ada jenis-jenisnya lagi. Kalau misalkan kita jadi kutu loncat, jadi loncat-loncat ke setiap toko, secara otomatis kita harus bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Kita seolah-olah tahu, gitu. Kita seolah-olah kayak Tuhannya, gitu, loh. Kita tahu apa yang dia lakukan, meskipun nggak ada di sekeliling kita, gitu, loh. Jadi, gimana ya, bahasanya? Jadi, pokoknya, gimana lah Tuhan, gitu. Tuhan itu serba tahu, gitu, tentang tokoh-tokohnya, kalau dalam fiksi, gitu, kan. Nah, kemudian, ada juga sudut pandang orang ketiga, tapi fokus di satu otak orang aja. Misalkan, aku fokus, nih, di otak si tokoh utama. Terus aja di tokoh utama, gitu. Nggak bolak-balik ke tokoh lain. Tokoh utama aja, gitu. Atau misalkan hanya di dua tokoh bisa, gitu. Misalkan tokoh si cowoknya, tokoh si ceweknya. Kalau menurut aku, ini akan terlihat lebih alami, terus terlihat juga lebih luas, gitu, loh. Jadinya, kita nggak menceritakan banyak hal dalam satu bab, tapi fokus aja dengan apa yang dilihat oleh si tokoh utama ini, gitu, loh. Kemudian, nanti kalau mau ganti ke tokoh kedua, ya bisa diganti, gitu, loh. Dan, diambil juga dari sudut pandang si tokoh kedua ini. So, itulah penjelasan tentang point of view. Ini secara sederhananya, secara garis besarnya aja. Sebenernya, kalau mau detail, mungkin bisa sejam, gitu, ya. Tapi, ya, semoga penjelasan aku ini bisa sedikit dimengerti, karena aku yakin agak-agak pusing, ini. Agak-agak susah dimengerti, gitu. Tapi, kalau misalkan teman-teman kurang mengerti dengan apa yang aku jelaskan, teman-teman bisa baca di blog aku, yaitu MenjadiPenulis.com, gitu. Itu blog penulisan juga yang disambungkan dengan vlog ini, dengan video-video yang di sini, gitu. Jadinya, nanti kamu, kalau yang nggak suka nonton, bisa baca di sana. Atau sebaliknya, yang nggak suka terlalu banyak baca, bisa nonton di sini, gitu. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan, jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe, di-subscribe. Dan, nyalakan juga notifikasinya. So, thank you so much for watching. And, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.